Intro Di foto ini apa yang nampak? Ada tangan dan kaki yang mulia. Tangan dan kaki tangan? Yang sudah di lingkari merah itu yang mulia. Yang ini siapa? Yang kaki itu PFS yang mulia. Duduk di dekat sana. Oh di sebelah saudara? Yang depan itu Ibu PC yang mulia. Oh. Di posisi kalian? Pada saat dipropos yang mulia setengah lapang. Oh pada saat dipropos. Tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara saat dijanjikan uang 1 miliar dan handphone. Iya itu ada kotak handphonenya yang mulia. Ini kotak handphone yang disiap. Sama ada kartu juga yang mulia. Itu disuruh ganti kartu pada saat itu. Jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara Ferdi Sambu? Masih sempat saudara ngambil gambar? Jadi pada saat itu yang mulia. Kalau tidak salah yang mulia. Lagi chattingan sama tunangan saya yang mulia. Oke. Jadi sempat kirim-kirim foto. Saya bilang saya lagi sama Bapak Ibu. Saudara sedang dengan Bapak dan Ibu. Kemudian sudah setelah selesai acara dipanggil itu apa lagi? Langsung di turun yang mulia. Kami turun lewat Ibu. Ibu sempat bilang terima kasih ya adik. Siap Ibu ke kami bertiga. Langsung kami turun juga ke lantai satu yang mulia. Kemarin saudara putri tidak mengakui cerita saudara itu. Siap yang mulia. Seberapa penting dan kuat kesaksian Richard Eliezer untuk menyingkap kasus pembunuhan Brigadir Yoso Oto Barat di rumah dinas Ferdi Sambu? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad. Selamat sore Bang Edwin dan juga Prof. Suparji. Selamat sore Bang Edwin dan juga Prof. Suparji. Baik saya ke Bang Edwin. Bang Edwin ini Eliezer memilih hadir secara fisik. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah Eliezer sudah sangat yakin tidak akan ada intimidasi dari Ferdi Sambu dan juga Putri Cendrawati terhadap dirinya? Ya memang dalam undang-undang peringkatan korban itu ada diatur bahwa seorang saksi pelaku atau justice operator itu bisa tidak hadir secara fisik dalam menyingkir keterangan di hadapan terdakwa. Nah hal itu yang kemarin mungkin disampaikan oleh Puasa Hukumnya beserta LPSK juga. Tetapi hal itu kemudian kita sampaikan juga kepada Barada E dan Barada E menyatakan kesejaan untuk hadir secara langsung di persidangan. Jadi karena Barada E juga tidak punya beban psikologis untuk hadir secara langsung, ya tentu kami juga memfasilitasi itu. Barada E menyampaikan keterangan setelah langsung dihadapkan persidangan. Demikian Mas Firsut. Baik saya ke Prof. Suparji. Prof. ini seberapa kuat nantinya kehadiran Eliezer secara langsung di persidangan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Eliezer dan juga Putri Cendrawati dan juga Ferdi Sambu. Dan seperti apa nanti hakim menanggapinya? Ya saya kira patut diapresiasi ya keberanian dan kejujuran dari Eliezer untuk menyampaikan keterangan di dalam persidangan secara langsung dihadapan dua orang mantan majikannya yang pada masanya sangat powerful. Jadi itu harus diapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi oleh Caksa maupun oleh Majelis Sakit. Kemudian yang kedua, saya kira ini juga tidak terlepas dari kinerja LPSK yang telah memberikan sebuah jaminan perlindungan saksi, perlindungan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, maka keterangan ini jelas sangat menentukan, jelas sangat mempengaruhi terhadap perbuatan dari terdua, dua terdakwa yaitu Ibu Pece dan Bapak Fredi Sambu. Mengingat bahwa Eliezer adalah saksi yang sekaligus terdakwa, sehingga kemudian dikenal sebagai saksi Mahkota. Nah pada sisi yang lain, dia adalah memegang sebagai justice kolaborator yang telah berkomitmen untuk bekerjasama menegakkan hukum dan menegakkan kehadilan. Dan keterangan-keterangan yang disampaikan, ini akan memberikan satu-satu bukti bagaimana yang dilakukan oleh Fredi Sambu dan Ibu Pece. Memang persoalannya adalah ketika keterangan Eliezer ini berdiri sendiri, dalam arti tidak didukung oleh saksi-saksi yang lain. Sebagaimana kita ketahui konfigurasinya, lima terdakwa ini sebetulnya Eliezer seorang diri. Bagaimana secara tidak langsung kita ketahui Kuat, Ricky, Ece, dan Fredi Sambu itu berada dalam satu kubu. Sedangkan Eliezer pada kubu yang lain. Ini yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bagaimana meyakini keterangan dari seorang Eliezer. Menurut saya, kita tidak bicara pada konteks kuantitatif ya, tapi kita bicara pada aspek kualitatif. Yang terpenting adalah apa yang disampaikan secara kualitatif, benar adanya, terang adanya, dan bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Jangan dihitung matematis 4 lawan 1. Menurut saya tidak pada logika itu dalam proses pencarian benaran. Gitu, Buas. Baik. Tapi ini kan kalau misalnya tadi 4 lawan 1, otomatis akan ada 4 keterangan yang berbeda. Atau 4 keterangan melawan keterangan dari Richard Eliezer. Nah ini Anda melihatnya seperti apa? Seperti apa Hakim juga akan menilai mana yang paling benar secara kronologi dan juga hal yang terjadi pada saat itu? Ya, pertama ukuran kebenaran dalam konteks hukum tidak dilihat pada sisi kuantitatif, pada sisi jumlah. Karena sesungguhnya berapapun jumlah saksi itu hanya satu alat bukti. Meskipun ini adalah 4 orang saksi, maka sebetulnya adalah hanya satu alat bukti saja tadi. Tapi kemudian yang kedua adalah harus hukum dengan alat bukti-alat bukti yang lain. Dalam hal ini, majlis Hakim akan menggunakan alat bukti berupa alat bukti petunjuk. Dan nanti tentunya akan dikonfirmasi secara ilmiah dengan keterangan ahli. Dan kemudian keterangan terdakwa, termasuk kemudian surat-surat yang terkait. Jadi, dalam konteks 4.1, tadi menurut saya tidak kemudian terlalu mempengaruhi keyakinan dari majlis Hakim. Yang terpenting adalah bersesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Itulah kualitas dari suatu alat bukti, Mas. Baik, ngomong-ngomong soal alat bukti, Bang Edwin, ini ada foto yang sempat dititipkan oleh Richard Eliezer ke LPSK. Kalau boleh tahu ini foto apa, Bang? Dan apakah ini bisa menjelaskan keterangan apa di persidangan? Iya, kemarin ketika di persidangan Ibu PC sebagai saksi, ada Ibu PC itu memakai gelang. Nah, gelang itu kemudian mengingatkan, jadi mengembalikan memori Barada E. Pada satu momen di mana pasca peristiwa di Durantiga, ada pertemuan di rumah di Sangguling, di sana ada pemberian handphone dan janji pemberian uang yang disampaikan oleh Perdi Sambu dan Ibu PC. Dalam kesempatan itu, sebenarnya Barada E. Tengah berkomunikasi dengan tunangannya atau teman ikatnya. Nah, dia sempat mengambil gambar bahwa dia sedang berbicara dengan atasannya. Jadi, foto itu yang kemudian dia ingat bahwa gelang yang dipakai Ibu PC kemarin pada kesaksiannya, itu sama dengan gelang yang dipakai ketika Ibu PC dan FS memberikan handphone baru dan menjanjikan sejumlah uang. Baik, tapi itu kalau PC, tapi bagaimana dengan Ferdi Sambu? Apakah benar di foto itu juga ada Ferdi Sambu dan bagaimana membuktikannya jika orang yang ada di foto tersebut adalah Sambu dan juga Putri? Itu kan ada keterangan waktu ya, di handphone itu, di foto itu. Jadi, kalau di perisai handphone ini ada keterangan waktu, foto itu diambil kapan? Artinya secara keahlian itu bisa dibuktikan apakah fotonya asli, diambil di waktu kapan. Kalau itu kan hanya bisa berupa petunjuk ya, bahwa atau juga bukti bahwa peristiwa pemberian handphone baru dan janji sejumlah uang itu memang benar ada. Baik, tapi kenapa baru sekarang, Bang Edwin? Ya, itu sempat dibantah oleh... Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari awal menunjukkan foto tersebut? Memang kemudian baru diketahui sekarang ya, jadi barang itu baru dikembalikan, baru diterima kembali oleh Bardae. Dan kemudian salah satu hal dari barang-barang yang diterima itu masih terdapat handphonenya. Dan di handphone itu kemudian dibuka galerinya dan di galeri itu ada foto tersebut. Baik, seberapa kuat nanti foto ini akan menjadi bahan pertimbangan hakim? Kita akan membahasnya. Bang Edwin dan juga Prof. Suparji, usaha jadah berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now.